Seorang warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi korban gigitan buaya saat sedang mencuci tangan di tepi sungai Natal. Akibat gigitan buaya, tangan korban mengalami luka serius. Seorang pria 19 tahun, Amran, warga desa Pasar Dua Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara langsung dilarikan ke rumah sakit usai terkam buaya. Pia 19 tahun ini alami luka parah di tangan kanan hingga mendapat 26 jahitan. Kejadian berawal saat korban sehari-hari bekerja sebagai penjual di sungai Natal digigit buaya saat mencuci tangan setelah membersihkan ikan yang jualnya. Namun naas, buaya tiba-tiba muncul menggigit tangan korban. Korban berteriak minta tolong, langsung ditolong warga hingga terlepas dari gigitan buaya. Kemunculan buaya di sungai Natal memang sangat beresakan, apalagi banyak warga yang menggunakan sungai sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak terkait langkah konkret untuk mengatasi kemunculan buaya yang menakutkan warga. Dari Manaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan.